Jadi tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa tingkat keyakinan bisnis perusahaan-perusahaan di Asia pada awal tahun atau kuartal pertama 2019 ini ternyata masih rendah dan salah satunya adalah akibat perang dagang. Untuk membahas lebih detail kita akan bahas bersama-sama dalam keyakinan bisnis Asia masih rendah. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, seperti kuartal-kuartal sebelumnya bulan ini tepatnya tanggal 1 sampai 15 Maret 2019 Thomson Reuters bersama dengan Inseed itu telah melakukan survei indeks keyakinan bisnis Asia dengan melibatkan 100 perusahaan yang tersebar dari berbagai macam sektor termasuk juga perusahaan-perusahaan besar misalnya Canon kita tahu kemudian Suzuki Motor dan juga perusahaan-perusahaan besar lainnya dan ini tersebar di 11 negara Asia Pasifik dan perlu diketahui 11 negara Asia Pasifik ini menyumbang 45% populasi yang tinggal dan juga 32% PDB global yang dihasilkan dan ternyata hasil dari survei ini itu tadi cukup mengecewakan dan menjadi salah satu kabar buruk di awal tahun 2019 karena survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat keyakinan konsumen pada kuartal pertama 2019 ini terhadap prospek-prospek bisnis pada 6 bulan ke depan itu masih stagnan kalau dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2018 yang disini ya kalau kita tarik garis lurus ini maka angkanya sekitar 63 di kuartal pertama 2019 sama seperti kuartal keempat 2018 untuk menyaksikan video secara lengkap klik link di deskripsi di bawah ini saya Pangeran Punce, CNBC Indonesia Beyond Business saya Pangeran Punce, CNBC Indonesia saya Pangeran Punce, CNBC Indonesia